Bismillahirrahmanirrahim ternyata sudah ditelan mursa mursa strike mursa wussh langsung sambar hmm hmm gak pake lama mursa musik musik selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu wabi Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan masih bersama saya Dodi Mancing Lut di video kali ini masih tetap edisi mancing lut di spot persawan yang padinya masih kecil spot padi yang akan saya pancingi dengan kondisi padi yang baru tantur sekarang Dodi Mancing Lut mancingnya di siang hari sekarang sekitar jam 2 jam 2 siang nah ini ini sekarang sudah menjadi tempat sawah yang terbengkalai ini dulu sawah sekarang kok jadi kayak gini ya dan sawahnya gak terlalu luas ini wursah lumayan gak terlalu luas sekarang Dodi Mancing Lut berada di spot persawan darah gadang empong kembar belakangnya rumah sakit RSUD dengan kondisi padi yang seperti ini biasanya banyak belut kecil yang sudah membuat lubang itu biasanya pemersah jadi kita harus cari spot yang tergenang air itu kesukaan belut kecil oke pemersah daripada penasaran ya Dodi Mancing Lut akan segera cari lubang dulu saksikan terus video mancing dari Dodi Mancing Lut semoga aja terhibur satu lubang lubang mencengkung terlihat samar itu kalau pancing dimasukkan bisa tembus itu ya bisa masuk itu terlihat oke kita coba ya semoga aja ada rezekinya Bismillahirrahmanirrahim lubangnya mengarah ke sini ke pematang masih belum ada pergerakan ini tanda-tanda kita tunggu aja nah ini sudah meluap-luap ini loh kalau kita sabar menggoda pasti belutnya akan naik juga ini sudah positif ini ya loh luh sudah disabar biarkan ditelan dulu nah diseret oke mancing harus sabar luh luh langsung ngeplong luh 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 ngeplong oke ayo satu tarikan lagi ayo luh luh satu tarikan lagi luh satu tarikan lagi diam coba kita langsung kita eksekusi kita tarik sedikit luh dilepaskan merasa ringan ternyata langsung melepaskan umpan tadi ya luh 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 lepas luh ngejar ngejar bukan nejernya ganes carumpan nah tahan langsung waduh lupas wah ngajar umpan masih ngejar umpan ngejar umpan kita lihat umpan nya dulu sih wah umpan nya habis sudah pasang umpan oke kita coba lagi sekarang biarkan si belut menelan umpan terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim ayo naik lagi ayo naik lagi lho ini lho umpannya masih segar ini lho masih segar umpannya oke naik lagi ayo nah sudah disabar biarkan ditelan dulu yes ayo bawa pulang terus kenceng banget terus bawa pulang terus ditelan ya ayo oke satu tarikan lagi lho ayo satu tarikan lagi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lumayan mengarah ke pematang melintir 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 ayo naik jebol mantap mantap pemirsa wah hasilnya lumayan nih ya ah sejari telunjuk agak besar sedikit mantap alhamdulillah rezeki salam satu hobi satu lubang lubang di dasar air lubangnya melompong kita coba semoga ada rezekinya ya langsung pan masih tetap cacang tanah pakai kayu es bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum kita goda di atas dulu apakah ada semburan oh oke wuss belutnya sudah di atas ternyata loh langsung ngeplong hmm masih dinikmati itu ya masih proses menelan hmm seret lagi kenceng banget oke hmm madep madep strike komersa kira-kira seberapa bulat yang tadi hmm ayo naik 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 wuss 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 ngelawan ngelawan wuss ternyata arahnya menyamping ke pematang hmm seberapa seberapa ayo naik naik randan oke uh lumayan sejari telunjuk belut yang ganas mulutnya penuh dengan lumpur ini ini yang membuat kita tarikan berat ya seperti itu oke mantap pemersa ya belut yang ganas meskipun kecil yang penting ganas lanjut satu lubang lagi pemersa nah itu ya lubangnya melompong lagi-lagi dapat lubang melompong di dasar air oke langsung kita coba semoga aja ada rezekinya langsung lubang sumber air semilam rohim kita koda di atas langsung nyembur nyembur wah gak pakai lama ini terlihat semburannya wakil dasar kenceng 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 ayo 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 lubang sumber kesukaan belut tuh kayak ada sembar nah sudah disambar pemersa biarkan dia telan dulu hmm langsung keluar asap nyepur oke biarkan ditelan ya wuss pak masuk lagi coba kita asip si tarik sedikit dulu bismillah merahim aduh dilepas dilepas sama belutnya wuss langsung sambar hmm hmm gak pakai lama berusaha lumayan lumayan belut belutnya belut lumayan ini wah sudah babon sawah mantap 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 ternyata dapatnya lumayan merahim ini sudah kategori babon sawah ya kalau di kota saya ukuran sejari tangan jempol mantap satu lubang lagi merahim lubangnya tadi tertutup oleh daun ini jadi kita kalau mencari lubang belut harus teliti ya daun ini sempat tertutup tadi cuma terlihat sedikit nah disini lubangnya oke terlihat melompong itu lubangnya oke langsung kita coba umpan cacang tanah sambil kita fokus dengan pergerakan airnya semilam rahim hush belutnya sudah di atas merasa wah gak tahu wah stop berlatih super ganas belutnya mantap biarkan ditelan dulu hush bawa masuk terus ayo tarik satu kali lagi satu kali lagi ayo oke bismillah merahim sikat tuh arahnya wah ternyata mengarah ke situ berbalik berbalik arah loh kok ngelawan ini loh loh uh kecil-kecil ngelawan jangan remehkan belut sawah ya kecil-kecil ngelawan wush berapa ini wah lumayan sejari terunjuk lagi alhamdulillah syukuri ya mantap salam satu hobi mudahnya kita mencari belut kecil dengan kondisi padi yang masih kecil banyak sekali belut kecil yang sudah membuat lubang untuk pengalaman dojing lut biasanya kalau padi yang masih berukuran seperti ini belut besar itu masih di bawah belum membuat lubang biasanya tapi kalau zaman sekarang menurut saya kalau saat ini meskipun dengan padi yang sudah besar di daerah saya ini sulit kita mencari belut berukuran besar sepot sudah tidak lestari lagi belut sudah langkah dengan kondisi padi besar kecil tidak menjamin kita untuk dapat belut besar kalau kita dapat ya Alhamdulillah itu rezeki nomplok tapi sulit banget pemeriksa rata-rata belut di sini ya sejari kelingking dan sejari telunjuk itu rata-rata paling besar itu ya yang lumayan banyak ya paling besar sejari jempol oke bersah dapat lubang lagi ya nah itu lubangnya terlihat samar lubangnya terlihat samar-samar kayaknya lubangnya mengarah ke sana ke pematang oke tidak pakai lama lagi langsung kita coba masih tetap umpannya cacang loh kok airnya keluar belum dicoba loh wah belum dipancing airnya sudah keluar kita goda di atas saja siapa tahu bloknya mau naik mau masih mau naik ya ayo mau keluar ayo keluar sini tunjukkan wujud kamu ayo mana kamu ayo mau keluar masukkan aja pelan-pelan oh bergerak airnya wujud sudah di atas belutnya wah tidak pakai lama langsung ngeplong ayo tarik terus kanas 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 belutnya disini belut kecilnya banyak sekali disini lubang melompong melompong semua coba kita eksekusi loh bismillah kameranya sampai mau jatuh loh 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 aneh 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 tapi nyata aneh tapi nyata bersah ya ini sama belut kecilnya ini gak dimakan ini ya ini pancing docing lut menyangkut ke insangnya insangnya belut kita cuci dulu menyangkut ke insangnya gak sampai dimakan wah ternyata ya alhamdulillah ya rejeki aneh ini gak dimakan ternyata menyangkut ke insangnya wah mantap alhamdulillah disini pesta strek meskipun belutnya kecil-kecil namanya juga belut sawah apalagi dengan kondisi padi yang masih kecil alhamdulillah rejeki salam satu hobi nah pembersah dapat lubang lagi masih tetap lubangnya di dasar air oke langsung kita coba ya lubangnya mengarah ke pematang moga masih tetap ada rezekinya bismillah bismillah assalamualaikum ayo ayo sambal ayo mana perutnya nah sudah dimakan oke sudah disambar biarkan ditelan dulu oke oke terus tarik tarik terus ayo telan ayo diteranload coba kita eksekusi sedikit dilepaskan ya ringan semak dicerah doang ini melet melet dimakan lagi terlihat dari sambarannya ini beletnya agak takut akhirnya saya cari selanya dia kalau makan itu mau sudah nyamplok dilepai lagi menyamplok lepai lagi ini saya ambil selanya alhamdulillah akhirnya strike ya wuh lah kok berat wuh lumayan berat ini merasa lumayan berat ini gak mau naik ini coba saya bego sedikit kalau belut kecil kalau mengarah ke mateng ya kayak gini selalu bego bego terus wuh nyangkut ke akar ini nyangkut ke akar akar ternyata lumayan sejari telunjuk nah tadi sambarannya itu kayak anjanyi sambarannya dicetul cetul gitu selasanya terasa terasa di tangan docing itu sambarannya nyentul nyentul jadi kita harus cari selanya biar kita dapat mantap alhamdulillah pembersah hasilnya tadi cukup memaskan meskipun tadi dapat belutnya kecil-kecil yang penting kita dapat strikean belut banyak itu sudah mantap tak terasa pembersah waktu sudah akhir dulu petualangan mancing belut kali ini terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyaksikan sajian dari saya dan hanya itu saja yang dapat saya sajikan semoga kalian semuanya terhibur dan jangan lupa pembersah tekan like, share, komen dan subscribe biar docing loot akan lebih semangat lagi dalam berpetualang oke pembersah akhir kata dari docing loot salam satu hobi salam sehat susah selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati